Intro Untuk mengantisipasi maraknya kasus pencurian kendaraan bermotor atau curanmor saat lantas MAPOL Res Karawang menggelar operasi kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 di jalan Ahmad Yani Karawang Timur, Jawa Barat. Operasi tersebut bertujuan untuk menyisir para pemilik kendaraan yang belum melakukan registrasi ulang dan kelengkapan surat-surat kendaraannya. Operasi ini digelar secara gabungan dengan tim dari Sat Lantas MAPOL Res Karawang, Subden POM Karawang, dan Dinas Perhubungan Kabupaten Karawang. Dalam razia, petugas menargetkan para pengendara yang belum melakukan registrasi ulang maupun kelengkapan surat-surat kendaraannya, baik itu SIM maupun STNK. Operasi gabungan ini rencananya akan digelar selama 3 hari dan bekerjasama dengan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam operasi gabungan tersebut, petugas gabungan berhasil menjaring puluhan kendaraan baik kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang rata-rata banyaknya para pelanggar pengguna kendaraan tidak memiliki surat izin mengemudi. Sedangkan bagi kendaraan yang belum melakukan registrasi kendaraan, petugas mengarahkan untuk membayar dan melakukan registrasi ulang ke tempat yang sudah disiapkan. Kegiatan ini kegiatan operasi terpadu untuk kendaraan berkotopah. Targetnya sendiri dan? Ya. Targetnya sendiri dan? Jadi diutamakan kita kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang, kita periksa, kita arahkan langsung ke mobile samsat peliling. Untuk jumlah hari ini belum kita rekap, namun hari ini kita melaksanakan hari kedua. Untuk hari pertama, kemarin sudah saya periksa. Untuk yang daftar ulang, untuk roda 2 sebanyak 39 dan roda 4, 7. Dari Karawang, Jawa Barat, Joshua Tribrata TV. Salam Tribrata. Jawa Barat, Joshua Tribrata.